Selamat sore, pada hari ini di perusahaan kayu yang selamanya beroperasi di sungai Kamundan atas nama PT Bangun Kayu Irian, hari ini kami TPNPB yang lakukan pembakaran. Kantor sampai barak, semua gudang kami sudah bakar. Alat berat kami sudah bakar. Jadi ini bagian dari tindakan. Yang pertama kami lakukan ini untuk memperingati hari bersejarah bagi bangsa West Papua yaitu pada tanggal 1 Desember 1961 dan hari ini 1 Desember 2001, 1 November 2001, 2021 kami memperingati hari bersejarah, hari bangsa rakyat, hari besar rakyat bangsa Papua. Maka hari ini kami lakukan tindakan ini untuk yang pertama memperingati hari bersejarah 1 Desember 2021 Yang kedua kami secara komando kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kepada dunia bahwa segala macam bentuk aktivitas pembangunan di atas tanah Papua kami tolak 100% Dan kami akan dalam bentuk pembangunan apapun yang pemerintah bawa turun kami akan tolak Dan kami akan lakukan tindakan sama seperti hari ini kami lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak politik rakyat bangsa Papua tergadeh karena sumber perkayaan alam. Ini perusahaan kayu yang raksasa, yang berokrasi di wilayah Maibrat. Dari kepala sungai Kamundan sampai di luara. Hari ini baru kami lakukan tindakan bahwa kami tolak. 100% kami tolak mulai hari ini juga tidak boleh masuk lagi di tempat kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak minta pembangunan. Kami tidak meminta pemekaran distrik, pemekaran kampung, pemekaran provinsi Papua Barat Dayah. Kami tidak tahu yang itu. Kami lakukan ini demi perjuangan suci rakyat bangsa Papua Merdeka, menuju Papua Merdeka. Itu. Ini murni tindakan, ini kami DPNPB, Kodap M4 secara komando. Yang bertanggung jawab banglima tinggi. Kuan General Goliat Tabuni. Terus, secara dalam Kodap, Komando Darat Pertahanan Kodap M4 Sorong Raya, Brigadir General Deni Mos, saya sendiri komandan operasi. Mayor Arnoldus Kocu bertanggung jawab PENU atas tindakan ini. Sekian dan terima kasih.